Jelang laga lawan Filipina, Fahri Hussaini beri wejangan ke Sintayong supaya menang. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Fahri Hussaini, memberikan kritik yang membangun untuk Timnas U23 Indonesia besutan Sintayong di SEA Games 2021. Seperti diketahui saat ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sedang fokus menahkodai Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021 cabar atau cabang olahraga sepak bola. Skuad Geruda Muda Asuhan Sintayong memulai kiprahnya di SEA Games 2021 dengan tergabung dalam babak penyisihan grup A. Perjalanan Sintayong dengan Timnas U23 Indonesia pada babak penyisihan grup A berjalan dengan rintangan. Pasalnya, skuad Geruda Muda tidak selalu menang dalam pertandingan yang dijalaninya di SEA Games 2021. Timnas U23 Indonesia sudah melakoni laga di SEA Games 2021 dengan catatan 1 kali menang dan 1 kali tumbang. Kemenangan diraih Mark Lok dan kolega Zat mengalahkan Timur Leste dengan skor 4-1 pada 10 Mei 2022. Sedangkan kekelahan diririta skuad Geruda Muda pada laga perdana ketika menyerah 0-3 dari Vietnam Jumat 6 Mei 2022. Setelah melahap dua pertandingan, Timnas U23 Indonesia kini tersisa dua laga di babak penyisihan grup A SEA Games 2021. Dua laga sisa, Timnas U23 Indonesia yakni melawan Filipina 13 Mei 2022 serta Myanmar 15 Mei 2022. Jilang menghadapi Filipina dan Myanmar anak Asus Sintayung mendapatkan wejangan dari Fahri Huseini. Saran yang diberikan Fahri berfokus kepada kualitas tim dan hubungan antar pemain. Pelatih yang membawa Timnas U16 Indonesia menjadi kampion pilih AFF U16 2018 tersebut berpandangan bahwa hubungan antar pemain dapat mempengaruhi kualitas tim. Jika hubungan antar pemain terjalin dengan baik, maka tim akan memiliki kualitas yang baik juga. Sehingga Fahri Huseini berpesan kepada Timnas U23 Indonesia untuk beradaptasi, saling memahami serta dipahami. Kualitas tim tergantung dari seberapa hebat kualitas persahabatan tim di dalamnya. Tulis Fahri Huseini seperti dikutip oleh belaspor.com dari Instagramnya 12 Mei 2022. Berusahalah secepatnya beradaptasi, saling memahami dan dipahami mantan pemain Timnas U16 Indonesia tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!